ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat indah wabari ya hari ini indah mau nyobain bikin vlog nih dan mau bikin kompilasi beberapa video-video yang udah ada di handphone ku terus aku mau bikin sengaja bikin cerita dan rakan perjalanan nah pas udah nyampe di bandara setelah indah berangkat sendirian dari rumah indah kumpul-kumpul sama jamaah terus ini kita udah take off nih pake pesawat emirate mau menuju ke Dubai terus sedikit review-review juga sih di pesawat itu seperti apa makanannya dan sebagainya tidur dan sebagainya nah ini udah terlihat nih kota Dubai eh negara Dubai dari langit ya dari atas pesawat nah setelah ada Dubai kita sebetulnya transit dulu terus take off lagi dan nyampe kejidah dan ini udah dijidah aku ngangkatin koper-koper karena kebayang sebetulnya kita nungguin porter tapi porternya lama Masya Allah dan Alhamdulillah ya kita selesai dan ini lagi nyari suamiku karena suamiku udah nyampe di jidah duluan dan ini detik-detik bertemu dengan suamiku oke dan Alhamdulillah kita udah nyampe di Masjid Al-Haram karena dari jidah kita langsung ke hotel nyimpen barang terus ke Masjid Al-Haram terus setelah kita melaksanakan umroh kita juga berkunjung ke beberapa tempat yang ada di Mekah ya gitu kemudian sholat lagi di Masjid Al-Haram perbanyak ibadah di Masjid Al-Haram terus juga kita selain tawaf, sa'i, udh sa'i terus tahalul ya dan sebagainya terus beberapa kali sih aku juga nyobain ke Multazam terus ke nyium hajar aswad kemudian nyium kiswah kemudian sholat di hijri ismail Masya Allah dan beberapa kali sih aku review juga tentang jarak hotel dari pelataran masjid Masjid Al-Haram ke Hotel Anjum ini nah karena aku tidur di Tower 2 jadi aku sedikit review juga tentang Tower 2 terus juga beberapa kali kita juga ke pasar kaki ya untuk nyari oleh-oleh dan ini kita lagi tawaf wadah nih teman-teman semuanya Alhamdulillah setelah tawaf wadah kita juga alhamdulillah ke langsung city tour dan langsung ke Madinah ya dan di Madinah Masya Allah kita berburu selain itu kita juga ke kebun kurma terus juga kita nyari-nyari belanja dan beliin para jamaah gitu ya lihat unta juga nyari oleh-oleh di kebun kurma terus banyak hal lainnya sih kemudian kita juga ke Masjid Kuba kita sholat 2 rokaat disana karena pahalanya itu sama dengan pahala umrah terus juga kita selama di Madinah kita berbanyak sholat juga di Masjid Nabawi Alhamdulillah dan ini perjalanan kita dari Madinah ke Istanbul Masya Allah teman-teman semuanya dan Masya Allah ini makanan pertama yang kita nikmati selama di Istanbul kita makan di Bursa Kepap Jese Iskander ya kalau gak salah cara nyebutnya kayak gitu terus juga kita langsung perjalanan dan kita gak sabar banget sebetulnya nyari salju ya tapi tadi disana masih musim dingin musim hujan kita naik kapal peri ke Salbosporus kita menikmati laut marmara Masya Allah dan ini dia penampakannya kemudian kita juga langsung ke Istana Topkap hari itu juga Masya Allah gak ada capainya nih para jamaah keren-keren semuanya jadi kita ke Istana Topkap kita ngantri ya setelah itu ngantri kita lihat beberapa hal yang ada di Istana Topkap ini bertemu dengan banyak orang Turki kemudian juga banyak juga orang-orang asing lainnya yang mereka travel kesini terus kita juga melihat peninggalan Rasulullah bersama para sahabatnya terus juga ini sekitar Istana Topkap ya teman-teman semuanya cantik banget asri banget keren pokoknya senang nyaman adem enak banget kalau kalau dipakai murhoja ah gitu ya sepi gitu kan terus juga disini ada dua patung tadi tapi next dia aku review nah pas keluar dari Istana Topkap tadi aku cobain makanan tadi simit namanya katanya terus kita ngantri untuk menuju ke Ayasofia dan kita selesai di Ayasofia kemudian juga kita langsung dari Ayasofia kita lagi menuju ke rumah makan Budeden yang ada di Turki Masya Allah Istanbul lebih tepatnya ya kita makan-makan kayak ginilah penampakan makanan-makanan yang ada di rumah makan Budeden terus juga langsung kita tidurnya di Merkir Hotel Hota Bintang 5 Alhamdulillah terus subuh-subuhnya kita langsung berangkat dan setelah itu kita ke tempat kulit dulu nah ini kita kayak ngikutin fashion show gitu karena mereka mereka mau mengenalin produk-produknya dan aku juga ngeliat review beberapa sih tentang produk-produk yang ada di Levinson itu tadi nah terus kita lanjut perjalanan lagi kita mau ke tunggu sebentar lah aku coba nah iya kita mau ke Bursa dan ini kita lagi ada di Bursa Masjid Ulujami yang ada di Kota Bursa terus kita persiapan naik Telefrix Uludag dan kita persiapan untuk ketemu salju Masjid Allah ya kita lagi naik Telefrix Masjid Allah teman-teman semuanya kita ada di udara kita naik Telefrix ini sekitar setengah jam lebih dia kayak diem gitu di dalam Telefrix tersebut padahal maju nah ini dia ternyata alhamdulillah kita udah sampai di salju ketemu akhirnya Masjid Allah the first time kita bisa lihat salju bisa injek salju kita bisa megang salju sampai beku nah terus malamnya aku tidur di hotel dan aku ketemu sama teman-teman yang ada di Turki orang Indonesia terus ini nyobain pulang sendirian ke hotel gak terlalu jauh sih nah besoknya kita langsung menuju ke Angkara ya ini kita makan dulu di Konya Tandar nah ini makanan-makanannya aku review juga dan enak banget Masjid Allah terus kita juga menuju ke Tuzgolu danau garam terbesar yang ada di Angkara dan ini setelah itu aku nginep di Kapadokia sebelumnya besok kita mau menuju ke Kapadokia kita melihat balon-balon udara yang jadi it's my dream kata para jamaah tapi makan dulu nah seperti biasa kita keluar itu subuh sebelum subuh lebih tepatnya karena disana belum azan dan ini Masjid Allah indah banget banget-manget banget melihat balon udara setelah dari balon udara kita menuju ke tempat karpet gitu ya karpet pembuatan karpet turki terus setelah itu kita makan di rumah ibu dede efendi dan kita lanjut lagi perjalanan kita mau menuju ke mana ya kira-kira sebenarnya kita mau ke istambul lagi tapi kita hendap di kota bulu dan besoknya langsung kita ke Grand Bazaar sebelum pulang kita ke Grand Bazaar dulu kita nyari-nyari orang-orang dan sebagainya Alhamdulillah deh setelah itu selesai kita ke bandara dan naik pesawat dan kita mau menuju ke Emirat Alhamdulillah pokoknya mudah-mudahan perjalanan umroh kita mahabruh dan mudah-mudahan insyaallah kita kembali lagi next bisa mengikuti umroh plus turki bersama agra travel dan ini beberapa video tentang di Kepanukia ada jamaah kita yang naik kembali darah dan insyaallah divideokan dari atas ya divideokan dari atas insyaallah dan indah banget ternyata turki insyaallah masalahin dari peninggalan kesultanan otoman gitu ya tapi tata latak dan pembangunan kotanya juga keren banget ramah-ramah orangnya dan apa yang diseritakan orang-orang tentang kejelekan itu di Turki aku gak menemukan sama sekali itu aku menemukan orang-orang dari mereka tuh rajin-rajin sholat alhamdulillah ramah terhadap kita para turis-turis dan pokoknya insyaallah semoga suatu saat nanti teman-teman kesini ya oke itu aja ya vlog kita mohon maaf kalau banyak-banyak kurang semoga next teman-teman ikut perjalanan ini assalamualaikum kalau teman-teman suka jangan lupa like komen dan share subscribe thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati